Saya seorang perawat, bagaimana pandangan Islam tentang sholat saya yang sering tak tepat waktu karena menangani pasien yang emergensi. Dokter, operasi jam 11, baru selesai jam 5. Gimana sholat zuhurnya? Jama takhir tidak pakai kosor. Karena kosor baru boleh kalau ada musyapir safar 89 km. Maka dia jama takhir saja, tidak pakai kosor. Nanti sholat asar 4 rekaan, habis itu sholat zuhur 4 rekaan. Tapi jangan ini dipakaikan kias pegawai yang sedang buat laporan. Ayy ala sholat. Bro, ayo sholat. Aku ini lebih berat daripada operasi. Tidak bisa. Maka jangan. Ini perlu saya jelaskan. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ceramah ustadz. Lebih hebat pula dia lagi. Jadi dokter, bidan. Bidan inilah yang bekawan di dalam itu. Yang mengurus. Sampai yang mengusap keringat dokter itu bidan. Kalau sampai keringatnya masuk ke mata, kelilipan dia di situ. Tolong sapikan. Tiba-tiba pas dia mau menyuntik. Pas mau memasang jarum. Tengok staf sholat. Tidak bisa. Kota. Itu boleh. Karena darurat tingkat tinggi. Sekarang orang mudah-mudah saja. Sikit-sikit jamaah. Sikit-sikit jamaah. Pengantin baru nikah jamaah. Tak betul.